Musik Proses penentuan lokasi masih berlangsung ya artinya yang sudah pasti adalah di Pulau Kalimantan dan ada beberapa lokasi yang sedang diperhatikan dan saat ini kami sedang melakukan beberapa kajian yang detail, teknis untuk beberapa aspek yang kami anggap sangat penting bagi berkembangnya suatu kota jadi targetnya insya Allah tahun ini sudah ditentukan lokasi persisnya dari Ibu Kota Baru itu ya intinya Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan yang menjadi pertimbangan Ya tentunya zonasi yang lebih detail akan dilakukan begitu lokasi yang definitif ditentukan tetapi intinya memang nanti kota itu akan terbagi dalam beberapa zona atau distrik yang pasti memang ada distrik yang khusus pemerintahan ya distrik pemerintahan tentunya tidak hanya eksekutif istana berikut kantor-kantor kementerian tapi juga mencakup legislatifnya, yudikatifnya ya sehingga ada satu wilayah yang kita sebut sebagai government district dan kemudian ada wilayah lainnya misalkan wilayah untuk perumahan maupun wilayah penunjang ya kira-kira garis besarnya seperti itu dan kan kita berbicara kota yang nantinya akan berkembang terus ya awalnya mungkin fokus pada tiga zona tersebut tapi ya dimungkinkan perkembangan yang lebih luas yang pasti rencananya kita akan fokus ke kota dengan daya dukung sampai 1,5 juta orang tiga zona itu maksudnya untuk pemerintahan zona untuk residensial, tempat tinggal, dan zona untuk pendukung Tidak semua, tidak semua langga menjadi mungkin ada salah persepsi mengenai Kalimantan yang memang lahan gambut primernya itu cukup besar itu adalah di Kalimantan Tengah ya di Kalimantan Tengah khususnya di daerah sekitar Palangkaraya tapi begitu masuk Kalimantan Tengah yang lebih bagian utara itu praktis sudah tidak ini lagi tidak gambut lagi Kalimantan Selatan tidak gambut Kalimantan Timur demikian juga jadi yang gambut itu yang primer istilahnya maupun yang sekunder itu adanya di Kalimantan Tengah terutama di dekat-dekat Palangkaraya yang pasti ketika kita memilih nanti lokasi yang definitif tadi kita akan pastikan bahwa lahan tersebut adalah lahan yang dikuasai pemerintah ya dikuasai pemerintah atau BUMN ya dan begitu kita menentukan di mana lokasinya Kementerian ATR BPN itu punya kewenangan untuk memfreeze harga dari tanah tersebut ya sehingga tidak akan menimbulkan spekulasi atau ketidakpastian bagi calon investor nantinya tapi yang pasti kita mencari dulu lahan yang benar-benar dikuasai sehingga kita tidak usah keluarkan terlalu banyak anggaran hanya untuk pembebasan lahan